Legenda Batu Baga Kisah dari Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, kabupaten ini bernama Buol Tolitoli dan pada tahun 2000 dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Kabupaten Tolitoli, seperti halnya tempat-tempat lainnya di Nusantara, memiliki berbagai cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat tersebut adalah Legenda Batu Baga. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang lelaki tua yang bernama Intobu. Intobu tinggal berdua bersama anak tunggalnya yang bernama Impalak. Istri Intobu sendiri sudah lama meninggal. Kehidupan sehari-hari Intobu dan anaknya sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan, Intobu dan Impalak menangkap ikan di laut. Hari itu, ikan yang diperoleh Intobu dan anaknya ternyata sangat sedikit. Ikan ini hanya cukup untuk kita makan hari ini, ayah. Tidak apa-apa, kita masih punya sedikit beras. Sebaiknya kita pulang sekarang. Sudah terlalu lama kita berada di laut. Begitulah kehidupan sehari-hari Impalak dan Intobu. Jika hasil ikan agak banyak, mereka bisa menjual sebagian untuk dibelikan beras. Jika hasilnya sedikit, maka hanya cukup untuk dijadikan lauk saja. Beruntung mereka hari itu masih memiliki sedikit beras sisa hari kemarin. Berbeda dengan Intobu, Impalak sepertinya mulai jenuh dengan kehidupan mereka yang miskin. Hingga suatu hari, dia duduk di pantai sambil melihat kapal-kapal layar besar yang lewat. Ketika pulang dari pantai, Impalak pun berbicara kepada ayahnya. Ayah, aku ingin sekali pergi merantau. Hendak merantau kemana engkau, anakku? Aku ingin merubah kondisi kita yang miskin ini, ayah. Aku ingin pergi ke tempat baru dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Impalak, apakah engkau tega meninggalkan ayahmu sendirian? Ayah sudah tua. Tapi ayah... Anakku, jika tercapai cita-citamu, segeralah pulang. Janganlah engkau melupakan, ayah. Akhirnya, Impalak pun pergi merantau. Meski Intobu sudah berusaha keras memujuknya, keinginan Impalak untuk merantau terlalu besar. Tidak ada pilihan lain bagi Intobu selain merelakan anak satu-satunya pergi merantau. Selama merantau, Impalak bekerja sangat giat. Setiap hari, dia membersihkan kapal layar yang ditumpanginya. Impalak juga bekerja keras di setiap labuhan. Dia bekerja mengangkuti barang-barang dari kapal atau menaikkan barang ke kapal. Sedangkan Intobu yang sekarang hidup sendirian, setiap harinya terlihat murung. Dia sangat mencemaskan anaknya yang sedang merantau itu. Bertahun-tahun kemudian, keberuntungan menaungi Impalak. Sedikit demi sedikit, dia bisa mengumpulkan hasil jerih payahnya. Dan sekarang, dia sudah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Impalak juga menikah dengan seorang perempuan nan cantik jelita. Kakanda, kapan Adinda dibawa pergi ke kampung halaman? Kakanda bilang, masih mempunyai seorang ayah. Iya, istriku. Jangan khawatir. Sekarang, kita berlayar menuju kampung halaman Kakanda. Bertahun-tahun sejak ditinggal merantau oleh Impalak, Intobu seperti kehilangan semangat hidup. Dia hanya memikirkan keselamatan putranya. Hari itu, Intobu baru saja menaiki perahunya untuk pergi mencari ikan. Dari kejauhan, dia melihat sebuah kapal layar besar mendekat. Semoga perahu layar itu membawa anakku. Kalimat itulah yang selalu diucapkan oleh Intobu ketika melihat sebuah kapal mendekat ke pantai. Intobu menengadahkan wajahnya dan melihat siapa saja yang ada di atas kapal. Intobu sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Berkali-kali dia mengusap kedua matanya. Ternyata kampung halaman Kakanda indah sekali. Aku tidak sabar ingin segera turun. Impalak! Impalak anakku! Akhirnya kau pulang, nak! Kakanda? Siapa lelaki itu? Apakah dia ayahmu? Impalak! Akhirnya kau pulang, nak! Benarkah dia ayahmu Kakanda? Dia menyebutmu sebagai anaknya? Bukan, ayahku bukan pengemis seperti dia. Nakoda, segera angkat jangkar dan pergi dari pantai ini. Impalak, jangan pergi! Ini ayahmu! Bertahun-tahun aku menantikan kepulangan, mula. Hei pengemis tua, pergilah. Aku tidak punya ayah sepertimu. Bagai disambar petir, Intobu terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Impalak. Sungguh hancur hati Intobu. Dia tidak menyangka anak yang ditunggunya selama bertahun-tahun bisa berbuat seperti itu. Impalak, sungguh tega engkau terhadap ayahmu. Aku mengutukmu dan kapalmu menjadi sebuah batu. Tidak menunggu lama, sebuah angin besar menerjang perahu layar Impalak. Perahu layar itu pun terhempas ke pantai. Kapal layar yang terhempas ke pantai itu berubah menjadi batu seperti kutukan Intobu. Masyarakat setempat pun menyebut batu tersebut dengan istilah batu baga. Baga dalam istilah setempat berarti perahu layar. Terima kasih telah menonton!